Intro Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna mengunjungi titik terjadinya longsor di kampung Cicapau, desa Kindang, Pananjung, kecamatan Cililin pada kami siang. Selain meninjau titik longsor, Bupati pun meninjau dapur umum dan posko pengungsian untuk menyapa warga terdampak dan terancam longsor. Kedatangan Bupati ke lokasi longsor, selain untuk meninjau, dirinya pun memberikan sejumlah bantuan seperti perlengkapan tidur untuk digunakan di posko pengungsian. Bupati menyebutkan, akan memprioritaskan perbaikan jalan yang terputus sepanjang 1,7 km, perbaikan masjid yang rusak berat, serta berlanjut perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan. Dirinya pun menegaskan, akan memaksimalkan ketersediaan logistik selama 14 hari ke depan, agar warga tak terbebani, termasuk penyediaan makan dan minum untuk buka puasa dan sahur setiap harinya dan pelayanan kesehatan. Dan antisipasinya juga jalan sekitar 1,7 km terputus, hari ini kita hadirkan alat berat gitu ya, 2, supaya 2 minggu bisa selesai, kita bisa nyambung lagi, gitu kan. Terus lagi masyarakat sekitar 200 lebih, kita mengungsikan dan kita siapkan poskonya. Warga korban bencana longsor tersebut, hampir semuanya mengungsi karena warga takut terjadi longsor susulan, mengingat curah hujan di bulan ini yang masih cukup tinggi.